Selamat malam pada rekan dan saudaraku yang satu hobi dimanapun berada. Kembali lagi di channel Denmaslamin yang pada kesempatan malam ini, kesempatan yang baik ini saya akan melanjutkan membuat tutorial dengan judul Kesalahan pada saat kita merawat ayam muda. Kemudian pada rekan-rekan semuanya kita itu sering salah pada saat merawat ayam muda. Kalau merawat ayam muda kita melakukan kesalahan padahal ayam tersebut itu sebenarnya kualitasnya bagus. Kemudian kita juga kalau mempunyai ayam muda yang bagus kita itu semangat dalam merawatnya. Tetapi kalau kita tidak tahu kesalahan-kesalahan yang kita perbuat itu bisa berakibat ayam muda yang kualitasnya bagus tersebut itu menjadi cedera. Tidak panjang lebar akan saya jelaskan untuk kesalahan pada saat kita merawat ayam muda. Untuk yang nomor satu yang rekan-rekan harus perhatikan yaitu dikarenakan ayam muda itu berkisar umur 6 bulan, 7 bulan sampai dengan 8 bulan. Jika ayam tersebut baru keluar dari bok belum lama kemudian kita melaksanakan olahraganya secara berlebihan justru hal tersebut itu tidak akan mendapatkan hasil. Alih-alih akan mendapatkan hasil bisa jadi kaki ayam itu bisa cedera. Kenapa kaki ayam bisa ini bisa cedera dikarenakan kaki ayam itu belum kuat betul sehingga kalau olahraganya berlebihan itu bisa berakibat cedera. Saya lanjutkan untuk kesalahan pada saat merawat ayam muda untuk yang nomor dua yaitu untuk lamanya penjemuran ayam muda dibandingkan ayam yang sudah mapan, ayam yang sudah dewasa itu jelas berbeda. Kalau penjemuran itu juga waktunya bertahap sama seperti melaksanakan olahraga untuk olahraga ayam, untuk ayam muda itu bertahap dahulu. Misalkan melatih lompat hari pertama 10 kali, besoknya 10 kali, besoknya 10 kali, kemudian satu minggu berikutnya baru naik 15 kali. Itu juga sama pada saat rekan-rekan itu melaksanakan penjemuran. Untuk penjemuran dari ayam muda itu pertamanya 30 menit sampai dengan 45 menit, hal tersebut itu berlangsung sekitar satu minggu. Kemudian kalau sudah melaksanakan satu minggu penjemuran secara berturut-turut, maka durasi lamanya itu bisa ditambahin. Jadi pada rekan-rekan semuanya mulai latihan olahraga dan penjemuran semuanya harus bertahap dikarenakan ayam tersebut masih muda. Untuk yang nomor tiga yaitu ayam muda tersebut yang sudah disiapkan, kemudian oleh rekan-rekan sudah melaksanakan olahraga, sudah melaksanakan penjemuran, Kemudian diberi makanan basah itu jelas tidak boleh olahraganya, kemudian penjemurannya itu bisa terasa sia-sia jika ayam tersebut itu masih dikasih makanan basah. Boleh saja ayam tersebut dikasih makanan basah, jika ayam tersebut itu badannya masih kurus, kemudian setelah dikasih makan basah, Rekan-rekan bisa mencampurnya dengan diloloin tempe mentah, kemudian dikasih jagung, bisa juga dikasih beras merah, bisa juga dikasih kacang hijau. Itu caranya, tetapi kalau dikasih makanan basah full, itu jelas latihannya itu terasa percuma. Untuk yang nomor empat yang harus rekan-rekan perhatikan, yaitu karena terkadang ayam kita memang kualitasnya bagus, Kita itu tidak memikirkan mau diabar dengan ayamnya siapa, ataupun besarnya seperti apa, umurnya seperti apa, Terkadang kita itu mau-mau saja, kalau kita mau-mau saja, maka ayam kita itu yang rugi. Jadi pada rekan-rekan semuanya, untuk yang nomor empat, jangan diabar dengan ayam tua. Karena kalau ayam tua, terutama ayam yang sudah ganti bulu, ataupun mabung, itu tulang-tulangnya itu sudah sangat keras. Kemudian kalau terjadi bentrokan, ataupun badan saling bertabrakan, itu sering terjadi. Untuk ayam muda, setelah ayam tersebut diabar, sesampai rumah, ayam tersebut itu pinjang. Kemudian kalau lama-lama pinjang, rekan-rekan tidak bisa mengobati, ataupun baru pinjang sebentar sudah sembuh, Kemudian rekan-rekan mengabarnya lagi, waktunya tidak lama, itu bisa membuat kaki ayam muda menjadi turun urat. Untuk yang nomor lima, yaitu untuk jarak, untuk mengabarnya, rekan-rekan itu terlalu dekat. Mentang-mentang ayam kita, kualitasnya sangat bagus. Kemudian hari minggu kemarin sudah diabar, kemudian hari Rabu, karena diabar hanya 10 menit saja, hari Rabu kembali diabar. Kemudian hari minggu berikutnya, itu diabar lagi. Kalau jarak abarnya, itu terlalu rapat, terlalu dekat, jelas. Nanti ayam muda kita, itu akan sidra, dan bisa selanjutnya, tembolok tidak turun, kemudian kakinya pinjang, kemudian bisa juga turun urat. Hal tersebut jelas merugikan ayam muda kita. Saya lanjutkan kesalahan-kesalahan dalam merawat ayam muda yang berikutnya, itu kita sering juga meremehkan. Itu tidak boleh, yaitu untuk yang nomor enam, walaupun kita mengabarnya hanya sebentar, walaupun hanya dengan milik kita sendiri, Tetapi yang harus rekan-rekan perhatikan adalah keamanan dan keselamatan ayam, yaitu untuk jalunya harus dibungkus, itu sifatnya wajib. Kalau tidak dibungkus, itu hal yang tidak diinginkan, hari apas, itu bisa saja datang kapan saja. Untuk itu, walaupun mengabarnya hanya sebentar, walaupun ayam tersebut ayam muda, justru hal tersebut harus dibungkus, agar ayam kita aman. Untuk yang nomor tujuh, yaitu kita mengumbar ayam muda, kemudian tidak kita tungguin. Kalau mengumbar ayam muda, sebaiknya ayam muda tersebut kita tungguin, jangan sampai ada ayam kampung yang datang, ataupun dicampur dengan pajak. Walaupun hal tersebut sudah kebiasaan, tetapi bisa saja berakibat mental ayam muda itu akan turun. Untuk yang nomor delapan, yaitu ini nomor delapan sangat penting sekali, dikarenakan kalau kita tidak paham, itu bisa berakibat ayam turun mental. Terutama ini rekan-rekan pada saat menjemur ayam, itu sangat penting sekali. Sebelum rekan-rekan mengambil ayam dari kadang, sebaiknya tempat tersebut dibersihkan, kemudian setelah tempat tersebut dibersihkan dari bepatuan, rekan-rekan itu ambil ayam muda dahulu, jangan sampai mengambil ayam yang lebih tua. Kalau mengambil ayam tua, terkadang ayam muda tersebut bisa turun mental. Kemudian untuk ayam muda, sebaiknya pada saat menjemur, ataupun pada saat berada di kandang, itu harus berjauhan. Sebaiknya ayam muda, kemudian ayam muda, ayam muda ada petina baru ayam tua. Begitu juga pada saat menjemur, di sebelah sini ayam muda, sebelah sini ayam muda, sebelah sini ayam muda. Kemudian untuk ayam yang lebih tua, minimal jaraknya 10 meter, ataupun 15 meter, sehingga ayam muda tersebut mentalnya tidak akan turun. Untuk yang nomor 9, yang rekan-rekan harus diperhatikan, sudah saya anjurkan untuk memberi makan 5-9 part, agar badan ayam juga bagus, kemudian dilolohin tempe metak. Untuk kesalahannya, jika rekan-rekan memberikan makan fur, itu fur ayam pedaging. Untuk ayam pedaging, jelas ditujukan pada ayam pedaging. Tetapi, untuk ayam yang kita rawat, sebaiknya jangan dikasih fur ayam pedaging. Dikarenakan, kalau ayam muda yang kita rawat, dikasih makan fur ayam pedaging, maka olahraganya juga akan sia-sia, penjemurannya juga akan sia-sia, kemudian latihan lompat juga akan sia-sia. Dikarenakan, semakin lama, kalau ayam kita dikasih fur ayam pedaging, maka kakinya bukan semakin kuat, justru akan sebaliknya. Kaki ayam akan lama-lama, loyok, ataupun lemas. Pada rekan-rekanku yang satu, sudah saya jelaskan kesalahan-kesalahan di dalam merawat ayam muda. Tadi, untuk yang nomor satu, jangan melaksanakan olahraga berlebihan. Kalau melaksanakan olahraga berlebihan, kalau melaksanakan olahraga, itu harus bertahap. Kemudian, untuk pencemburan, itu jangan terlalu lama. Juga harus bertahap. Untuk yang nomor tiga, yaitu tidak boleh ayam muda dikasih makanan basah. Boleh saja dikasih makanan basah, tetapi harus dicampur makanan kering, seperti jagung, kemudian beras merah, kemudian pur 594, ataupun kacang hijau. Itu juga boleh. Kemudian, untuk yang nomor empat, tidak dianjurkan. Untuk ayam muda, itu diabar dengan ayam tua, dikarenakan tulangannya itu sangat keras. Kemudian, untuk yang nomor lima, yaitu durasi waktunya pada saat ayam tersebut mengabar, jangan terlalu dekat. Hari ini sudah diabar, kemudian dua hari selanjutnya diabar, kemudian lima hari selanjutnya diabar, itu bisa mengakibatkan ayam cedera. Untuk yang nomor enam, yang tidak salah pentingnya pada saat rekan-rekan mengabar ayam, untuk jalur ayam harus dibungkus, walaupun hal tersebut itu hanya sebentar. Kemudian, untuk yang nomor tujuh, pada saat mengumbar ayam muda, harus ditungguin, tidak boleh dicampur dengan pacat, ataupun dengan ayam kampung tetangga. Hal tersebut itu bisa mengakibatkan ayam muda menjadi turun mental. Kemudian, untuk yang nomor delapan, yaitu pada saat penjemuran, seharusnya ayam muda dengan ayam tua itu dipisahkan, begitu juga berada di kandang. Kalau di kandang, ayam tua dan muda juga tidak boleh berdekatan. Kemudian, untuk yang nomor sembilan, yaitu ayam muda tidak boleh dikasih pur ayam berdaging, dikarenakan nanti rawatannya akan sia-sia.